Berikutnya Bapak Ibu Guru, yang pasti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemarin kami tidak bisa meneliti, karena kami melakukan akan atau mengikuti Kemarin ada kegiatan AKM dari Kemendikbud, kami juga mengikuti. Setelah itu kami ada kegiatan di SD Sido Sermo, sehingga saya lupa kalau kemarin juga ada KKG, yang sebenarnya kami tahu, diberitahu oleh Pak Rudy, ketika kami melakukan kunjungan ke sekolah SDN Siwalan Kertor II. Bapak Ibu sekalian yang sehormati, ada akun baru yang sudah diperkenalkan oleh Pak Rudy sejak kemarin, di mana akun baru ini adalah mitra kerja dari Kemendikbud dengan Google. Kalau tahun sebelumnya atau sebelum ini, Kemendikbud bermitra kerja dengan Microsoft 365, tapi kali ini dengan adanya akun G Suite yang baru, yang mulai kemarin diperkenalkan oleh Pak Rudy, di mana banyak fitur-fitur yang bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu Guru. Legalitasnya sudah pasti, karena dengan akun pembelajaran, domain belajar.id dari Kementerian Dubdikbud, Semua Bapak Ibu Guru sudah otomatis sudah memiliki user. Tinggal passwordnya yang bisa disetting oleh masing-masing Bapak Ibu Guru. Bahkan menurut informasi yang kami baca dari YouTube atau yang kami dengar dari YouTubenya Pak Rudy yang kemarin, bahwa ini berlaku untuk semua guru dan semua siswa. Cuma untuk kali ini, sementara masih berlintas pada siswa kelas 5 dan kelas 6. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu Guru dan setelah mendapatkan pengenalan fitur baru ini, sebaiknya nanti harus diimbaskan kepada Bapak Ibu Guru kelas 1, kelas 4 untuk memperkuat adanya akun pembelajaran ini bisa dikembangkan dan dibiaskan oleh Bapak Ibu Guru. Khususnya nanti dalam kegiatan media pembelajaran secara daring. Walaupun demikian, Bapak Ibu sekalian, sekarang semampang kami bertemu dengan Bapak Ibu Guru kelas 6 dan kelas 5, sedikit ada yang kami pesankan terkait persiapan pembelajaran menghadapi semester 2 tahun ajaran 2020-2021. Pertama, kita khususkan kepada Bapak Ibu Guru kelas 6. Ada dua hal penting yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru kelas 6. Pertama adalah persiapan PTM pembelajaran tatap muka. Walaupun nanti pada pekan pertama Insya Allah pada tanggal 4 bulan Januari Iku mau kan Nguwono Maka insya Allah ada dua lembaga yang ada di Wonocolo ini sebagai sampling pelaksanaan simulasi. Dengan demikian, setelah pekan kedua atau setelah pekan ketiga, Bapak Ibu Guru kelas 6 yang lain, khususnya negeri dan swasta, wajib untuk mengikutinya. Walaupun sekarang ini memang ada syarat mutlak ketika harus tatap muka di mana peserta didik dan guru harus melaksanakan swab guru. Ada beberapa sekolah yang sudah kami kunjungi kemarin untuk melihat perangkat-perangkat pelaksanaan PTM baik perangkat kasar maupun perangkat luna. Mulai dari SD SD Margo Rojo 1 SD Kiai Ibrahim SD Siwalan Kerto 2 SD Margo Rojo 5 SD Sidosermo sudah kami lintasi. Nanti tinggal beberapa sekolah yang lain akan kami kunjungi terkait dengan perangkat-perangkat yang harus dipersiapkan. Secara umum secara umum lima sekolah yang sudah kami kunjungi itu perangkat kasarnya sudah siap. Tetapi ketika masuk kepada perangkat luna persiapan SOP SOP mulai persiapan pengantaran orang tua murid masuk ke sekolah, masuk ke area sekolah, masuk ke dalam kelas, jam refleksi itu belum siap. Belum siap. Oleh karenanya saya pesan Bapak Ibu Guru kelas 6 siapkan semua perangkat dalam rangka persiapan tatap muka pembelajaran tahun 2020-2021 semester 2. yang kedua Bapak Ibu Guru kelas 6 persiapan dengan UKK tunjuk kerja dan karya tunjuk kerja dan karya ini lebih banyak dihususkan kepada Bapak Ibu Guru yang mengajar di sekolah negeri. Tidak salah, kalau swasta mau menyertakan diri tidak salah. Tetapi, Dinas Pendidikan Kota Surabaya hanya lebih banyak mewajibkan pada sekolah negeri. ingat Bapak Ibu sekalian Januari itu sudah mulai pekan pertama itu. Januari pekan pertama sudah mulai diskusi tingkat sekolah. Terus pada pekan berikutnya dengan wali murid. Nanti baru actionnya mulai pada bulan April sampai Maret. April itu pun adalah sudah mulai presentasi. Oleh karenanya dua hal baik PTM pembelajaran tatap muka maupun persiapan tunjuk kerja dan karya mohon kepada guru kelas 6 sudah mulai dimatangkan. Baik program perencanaannya program pelaksanaannya dan program tindak lanjut termasuk evaluasinya. Kemudian khusus guru kelas 5 ada hal penting dengan persiapan kegiatan AKM assessment kompetensi minimum. Memang Bapak Ibu guru kelas 4 sudah kita sepakat bertemu kemarin untuk mempersiapkan putra-putrinya. tetapi actionnya adalah nanti di siswa kelas 4 tersebut ada di kelas 5. Nah oleh karenanya saya minta tolong pada guru kelas 5 mulai merapat dengan guru kelas 4 untuk banyak diskusi untuk mempersiapkan semua perangkat-perangkat yang akan dipersiapkan pelaksanaan AKM. AKM akan dilaksanakan insya Allah pada pekan pertama pada bulan Agustus tahun 2021. Jangan menunggu waktu harus mendekati bulan Agustus tetapi nanti pada bulan Januari sudah mulai membenah diri mempersiapkan diri. Oleh karenanya nanti Bapak Ibu sekalian pada bulan Januari pengawas akan melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah terkait dengan tiga hal tadi PTM kemudian UKK dan yang terakhir adalah AKM. Kemudian pesan yang kami sampaikan juga Bapak Ibu Guru ya selama pembelajaran ini artinya selama libur cuti ada sebuah himbawan kami memang sudah himbawan ini sudah berkali-kali disampaikan baik melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya kemudian juga melalui Kepala Bidang GTK kemudian juga diperkuat oleh pengawas dan dipertegas lagi oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah diharapkan diharapkan Bapak Ibu selama libur ya libur diharapkan tidak keluar kota itu pesan saya ya karena ini amanah yang harus saya sampaikan sehingga mohon dengan hormat Bapak Ibu Guru bisa memahami saya kira itu yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan hari ini benar-benar ilmu yang akan disampaikan atau diimbaskan oleh Pak Rudy bisa Bapak Ibu sekalian pahami dan tentunya nanti bisa diaplikasikan secara maksimal pada pembelajaran semester 2 Insya Allah tanggal 4 Januari 2021 dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim kami juga mewakili Ketua K3S Kecamatan Wonocolo maka pelaksanaan pengimbasan akun pembelajaran dengan KISUIT yang akan disampaikan oleh Pak Rudy bisa kita mulai demikian yang kami sampaikan terima kasih yang banyak mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini ada guna dan manfaatnya baik pada diri kita kepada anak didik kita pada khususnya akhir kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh kita di plus untuk Bapak Khair Bapak Ibu berikutnya dengan penjelasan dari Bapak Khair tadi untuk guru kelas 6 dan kelas 5 tentang kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan monggo Bapak Ibu semua segera mentindaklanjuti merencanakan dan dengan dibukanya kegiatan ini maka saya serahkan waktunya sepenuhnya kepada Pak Rudy untuk memulai pelatihannya melanjutkan monggo waktunya saya serahkan ke Bapak Rudy monggo Bapak terima kasih Pak Ardi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Bapak Khair yang saya hormati Bu Umintra selaku K3S yang saya hormati Pak Ardi Ketua KKG terima kasih dan Bapak Ibu Guru yang saya banggakan ini adalah session yang kedua melanjutkan yang kemarin harapannya Bapak Ibu hari ini sudah mengaktifkan akunnya akun G Suite langsung saja hari ini kita coba mempelajari tentang Google Classroom untuk itu silakan Bapak Ibu buka tab baru di laptopnya silakan masukkan akun G Suite yang sudah didapatkan kemarin langsung kita praktekkan Bapak Ibu jadi buka tab baru masuk email kakir 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 terima kasih terima kasih akan Bapak Ibu masuk di gimernya masing-masing kalau sudah silakan klik yang ini sign dulu kita sign dulu silakan gunakan akun belajar ID-nya yang kemarin nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu kalau sudah klik titik 9 ini ada titik 9 silakan di klik ini ada titik 9 silakan di klik pilih classroom ada titik 9 pilih classroom Bapak Ibu yang baru mengaktifkan akunnya silakan klik tanda plus ini kemudian gabung ke kelas masukkan kode kelas yang sudah saya bagikan kalau sudah ini ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah gabung ini sudah gabung kurang lebih 36 yang sudah gabung ini ini adalah ini saya anggap ini Bapak Ibu ini adalah murid saya jadi nanti kalau Bapak Ibu mau membuat kelas berarti nanti klik tanda plus buat kelas untuk sementara ini kita masuk di kelas 5 dan 6 nya bagaimana bagaimana memberi tugas kepada siswanya klik tugas kelas klik tugas kelas kalau sudah klik tugas kelas disini ada tombol buat silakan klik buat ini ada tugas ada tugas kuis ada pertanyaan ada materi ada gunakan kembali postingan ada topik kita buat topiknya dulu misalkan misalkan KBM mulai KBM 4 Januari 2020 2021 2021 2021 ini adalah istilahnya rumahnya kita buat rumahnya misalkan minggu pertama kita buat lagi KBM tanggal 5 Januari 2021 2021 kita buat lagi KBM 6 Januari 2021 dibuat rumahnya dulu kalau sudah membuat rumahnya topiknya kita misalkan memberikan tugas kepada siswa kita klik buat kita klik buat kalau materi kita sendirikan materi boleh jadi kita buat misalkan disini materi tentang IPA atau tema berapa materi tema 6 deskripsi silakan diisi Bapak Ibu supaya siswanya tahu apa yang akan dilakukan tambahkan tambahkan ini kita bisa ambil dari Google Drive filenya bisa berupa link bisa berupa file hampiran file dari komputer bisa dari Youtube kalau misalkan dari Youtube tinggal ketikan misalkan tema 6 subtema 1 kita tinggal memasukkan saja setelah itu tambah mohon maaf Pak Rudy menggandung sebentar kalau untuk setting bahasa Indonesia dimana setting bahasa Indonesia ini Pak ya Google silakan kelola akun Google Anda di titik 9 tadi atau sebelahnya yang gambar fotonya gambar fotonya oh ya silakan cari saya juga lupa yang ganti bahasa Indonesia itu ya nanti cari di sini nanti dicari di sini saya lanjutkan yang ini ini adalah untuk materi sedangkan memberikan tugas tidak ada topik ini kita klik kita masukkan di tanggal berapa topik ini misalkan tema 6 subtema 1 PB1 itu berada di 4 Januari silakan di klik 4 Januari ini kita jadwalkan karena sekarang belum tanggal 4 berarti kita jadwalkan klik jadwalkan kita pilih tanggalnya materi ini tanggal 4 Januari kita pilih 4 Januari mulainya pukul berapa silakan Bapak Ibu nanti ganti pukul 6.30 terserah baru jadwalkan maka di google kelas lumia anak itu akan muncul munculnya nanti tanggal 4 Januari jadi ketika Bapak Ibu punya materi sudah siap materi silakan dimasukkan dulu dari sebelumnya bagaimana kalau kita mau memberikan tugas kita klik buat boleh pilih tugas kuis boleh tugas terserah ataupun materi yang kita berikan kita jadikan satu di dalamnya form itu juga boleh yang jelas kalau di materi maka siswa tidak akan menyerahkan tugas tetapi kalau di kuis nanti di siswa ada serahkan tugas ini kita silang kita tambahkan kita pilih google draft misalkan Bapak Ibu sudah membuat soal google form itu silakan ditaruh di draft kalau sudah di draft misalkan ini saya contohkan sisipkan ini Bapak Ibu di sebelah sini ada pengimportan nilai jadi otomatis nanti siswanya untuk mengoreksa langsung jadi langsung dikoreksi otomatis oleh google classroomnya ini itu kalau kita pakai akun jesuit ini misalkan saya berikan ke Bapak Ibu sekarang sekarang tanggal 24 bisa buat topik dari sini juga bisa sekarang 23 sekarang 23 September 2020 disini kita bisa beri tenggat kalau di materi tadi tidak ada tenggat kalau di sini ada tenggat atau batas waktu jadi siswa ketika mengerjakan tugas melebih tenggat yang sudah kita jadwalkan maka siswa itu nanti keterangannya di classroomnya ada terlambat terlambat memberikan tugas ini kita klik 23 optionnya kita beri sampai jam 12 malam klik sudah baru kita kita belum ini saya apa ini dulu saya reload dulu kita klik tugas squeeze kita oke kita klik ini kita hapus kita tambahkan file-nya kita ambil dari google draft ini ada draft saya kita klik kita pilih mapelnya misalkan saya ingin memberikan tugas IPA kita sisakan tidak ada topik ini kita buat misalkan topiknya hari ini ya tanggal 23 Desember 2020 batas waktunya silakan bapak ibu mau memberikan waktu 2 hari 1 hari monggo misalkan ini saya buat 1 hari saja sampai jam 12 malam oke nah kenapa ini kok tidak ada klik tugas kan karena kita belum memberi judul kalau kita memberi judul pasti akan ada tugas kan berwarna biru misalnya soal IPA tugas kan jadi silakan tugas 2-3 Desember ini nanti akan ada di bapak ibu nanti di apa akunnya bapak ibu yang sudah masuk di google classroom saya ini saya memposting tugas baru soal IPA anggota yang sudah masuk ini ada 36 siswa ini nanti panjenengan silakan buka di classroomnya nanti akan ada tugas dari saya silakan dikerjakan bapak ibu nanti saya stop sharing dulu oke sampai sini jelas bapak ibu kalau jelas kalau sudah jelas silakan bapak ibu buka google classroom ya silakan dikerjakan terserah diingisinya sembarang saja untuk ini biar cepat silakan pilihan jawabannya tinggal klik-klik saja monggol bapak ibu dibuka yang sudah masuk google classroom saya kalau belum masuk tidak bisa mengerjakan monggol bapak ibu dikerjakan dulu ada yang sudah mulai mengerjakan bapak ibu halo ya sudah mulai nanti biar ini nanti bapak ibu dikerjakan dulu langsung pilih saja bapak ibu tidak usah nunggu lama tidak usah dibaca soalnya nanti kelamaan nanti langsung coba saja pilih pilih dikerjakan setelah selesain ini open assessment ini tidak apa-apa sudah ada tiga yang menyerahkan bapak ibu disini sudah ada tiga yang menyerahkan ini empat jadi bapak ibu ketika bapak ibu sudah membuat soal di tugas kelas bapak ibu bisa mengecek siapa saja yang sudah mengecek ikan bapak ibu cipu coba sudah baruti sambun selamat menikmati 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 jadi ini jadi nanti selamat menikmati ini cara membuat kelas ini cara membuat kelas yang sudah ada selamat menikmati selamat menikmati belum belum kelihatan belum kelihatan jadi masuknya ini jadi bapak ibu yang belum tahu masukkan ini nanti klik di browsernya kemudian masuk di unduan nanti sebelah kanan kemarin sudah saya sampaikan kok jadi nanti jadi nanti jadi nanti ada akun PTK ada akun siswa kelas 56 ada akun admin oke saya lanjutkan bapak ibu yang tadi atau mungkin ada yang tanyakan bapak ibu yang untuk google classroomnya tadi kita belajar cara membuat tugas cara menilai tugas cara membuat grup kelas ada yang tanyakan bapak ibu sudah paham? ada yang perlu diulang bapak ibu? halo bapak ibu? ada yang perlu ditanyakan? sebelum saya lanjutkan lagi enggak pak sudah jelas enggak? sementara jelas jadi tadi kita sudah belajar cara memberikan tugas ke siswa tugas bisa bermacam ada youtube ada file ada macam-macam pokoknya disitu nanti tinggal klik tambahkan sudah banyak disitu silahkan bapak ibu ya tugasnya untuk siswa apa kemudian cara membuat kelas jadi anak-anak kan sudah punya akun yang diunduh dari operator silahkan itu dibagikan ke siswanya masing-masing suruh mengaktifkan melalui gmail.com mengaktifkan caranya sama seperti bapak ibu mengaktifkan masukkan akun belajar ID password terus suruh ganti password seperti itu nah nanti kalau sudah bapak ibu membuat kelas bagikan kode kelasnya atau cara yang kedua email-email tadi yang sudah dibagikan copy masukkan di anggota tadi di anggota classroom tadi sudah jelas sudah jelas saya lanjutkan ke fitur yang lain kalau sudah jelas oke sekarang saya lanjutkan disingkatkan 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 Assalamualaikum Buka oke Bapak ibu ini dulu saya misalkan kita mau mengajar anak-anak untuk mengaktifkan Google Classroom kan enggak semua anak itu punya laptop seperti kita kalau dari HP itu berarti tambahkan akun masuk di akun dan ini masuk di pengaturan kemudian tambahkan akun oh berarti kalau HP kan settingan Google awal itu tuh tanpa harus ini pakai aplikasi Google Classroom itu download Google Classroom itu ya tetap download Google Classroom anak-anak jadi anak-anak harus download Google Classroom oke terus akunnya harus oke nanti di ini di Google di pengaturan dulu pengaturan terus ada di macam-macam sih HPnya kalau Samsung itu di pengaturan terus akun dan pencadangan itu klik akun ya terus tambahkan akun itu untuk siswa ya di YouTube saya ada untuk siswa tapi kan itu akunnya akun yang SCH ID kalau yang di saya itu yang kemarin saya sosialisasikan ke anak-anak sama wali murid tapi kalau ini kan belajar ID jadi intinya ya sama sih sebenarnya tembak kuatirnya bingung soal situ E SCH situ E belajar ya jadi intinya di akun apa pengaturan akun tambah akun baru masukkan akun yang tadi yang sudah diberikan baru download Google Classroomnya itu ya nanti Google Classroomnya oke Pak terima kasih Pak nanti biasanya kalau sudah klik titik 9 ya titik 9 terus klik Classroom maka nanti otomatis akan ini menginstall oke 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 kita lanjutkan G Bapak Ibu G jadi disini ada mohon maaf Pak mohon maaf Pak Rudi oke eh saya kok ragu yang ini yang tadi katakan akunnya siswa itu eh siswa-siswa itu juga dibuatkan akun oke apa itu dibuatkan akun sama operator apakah anak-anak juga semuanya itu mendapat akun masing-masing atau hanya ikut bergabung dengan Google Classroom gurunya saja terima kasih oke untuk akun belajar ID akun jesuit ya harus ini sama jadi anggotanya yang dimasukkan itu harus domainnya sama Bapak jadi kalau belajar ID ya belajar ID kalau di sekolah saya SDN 419 ya SDN 419 akun Gmail biasa tidak bisa masuk tidak bisa dimasukkan ke dalam Google Classroom nah makanya di sini di kelas 5-6 ini sudah dibuatkan beserta PTK-nya beserta admin-nya sudah dibuatkan Kemdikbud jadi tinggal Bapak Ibu wali kelas 5 dan 6 itu silahkan membagikan apa namanya akunnya ke siswanya dan diberitahu caranya bagaimana mengaktifkan seperti itu itu yang yang download akunnya nanti operator juga atau dari guru yang sudah membuka ini Pak ini operatornya Bapak sudah ini sudah punya akunnya akun dari akun dari dari ini sudah dibuatkan kemarin sudah didownloadkan dibuatkan semua guru dibuatkan terus maka saya bisa membuka ini ikut kelasnya dengan ini apakah anak-anak juga didownloadkan seperti itu akunnya didownloadkan juga kan ada peserta didik ada PTK ada admin didownloadkan juga terus nanti Bapak apa namanya men-share ke siswanya jadi mumpung ini liburan bisa dimanfaatkan untuk ini apa menyiapkan Google Classroomnya jadi nanti semester 2 sudah start kita pakai Google Classroom nanti enak kok Bapak nanti kalau menggunakan Google Classroom jadi tertata rapi kayak kita pembelajaran di kelas seperti itu terus nanti ada terima kasih banyak Pak Rufi terima kasih banyak oh enggak jadi ketika ada tugas Bapak Ibu yang apa namanya yang diberikan nanti siswa sudah tahu di emailnya otomatis nanti sudah ada pemberitahuannya jadi tanpa Bapak Ibu memberitahu itu pun juga sudah tahu anak-anak ada kalau ada tugas dari gurunya seperti itu saya lanjutkan Bapak Ibu tadi membuat tugas sudah ini enggak tadi membuat tugas sudah enggak di tugas kelas membuatnya enggak terus silahkan di explore Bapak Ibu tugas kelas nanti mau membuat seperti apa yang jelas disitu ada materi ada apa namanya ada topik silahkan buat topik ini rumahnya istilahnya rumahnya terus gunakan kembali postingan misalkan Bapak Ibu ada SBO ya ada SBO nah itu itu anak-anak kan disuruh ini menonton disuruh apa namanya mengerjakan tugas kemudian mengupload foto pas saat menonton silahkan nanti karena ini berulang silahkan gunakan kembali postingan karena hari ini sudah membuat diposting lagi besok diposting lagi besok bisa Bapak disini ya oke sekarang kita ke anggota dulu lagi ini Bapak Ibu kalau di akun jesuit itu ada undang wali undang wali ini ada undang wali undang wali ini kalau kita klik undang wali kemudian kita mengundang wali murid siswa emailnya terserah kalau ini Bapak kalau emailnya ini tidak perlu belajar ID di email gmail at gmail biasa.com itu tidak apa-apa kalau orang tua ini nanti kita klik undang nah kalau sudah klik undang tampilannya nanti seperti ini saya lihatkan ke saya lihatkan tampilannya nanti seperti nah ini ini kan siswa saya siswa saya kemudian kan saya klik undang wali ini sengaja saya membuat akun lagi ya ini sudah saya sudah saya apa namanya tambahkan sudah saya undang wali ketika saya membuka Google Google Classroom atau gmail saya yang ini gmail akun yang ditambahkan ke wali siswa ini nanti akan muncul pemberitahuan seperti ini sebentar ya nah sebentar sebentar nah ini ada keterangannya seperti ini di ini di email orang tua nah di email orang tua akan muncul seperti ini ringkasan harian untuk ZRUDI ZRUDI ini anaknya anaknya tugas yang belum dikumpulkan dari minggu lalu nah ini sengaja tadi saya tambahkan akun saya supaya Bapak Ibu paham untuk undang wali itu seperti apa tampilannya nah ini ini kan saya ngasih tugas ya saya ngasih tugas ke saya sendiri sebenarnya ini kan hanya contoh nah nanti akan muncul di ini di emailnya orang tua jadi orang tua bisa mengontrol kira-kira tugas apa yang belum digerjakan nah seperti ini gitu jadi enak kalau kita pakai apa kita pakai akun G Suite ini nanti saya kembali lagi ke yang tadi untuk undang wali sudah paham nih Bapak Ibu nge caranya nge kalau sudah kita ke titik sembilan ini ada titik sembilan ya ini ada Google Meet ada Google Meet kalau mau misalkan buat rapat sama anak-anak ya ini kita klik bergabung atau mulai rapat misalkan ini oke atau rapat atau ini materi tema 6 misalkan nah nanti Bapak Ibu ini saya pakai makanya kamera bukan saya pakai ini tinggal sebentar ya nah tinggal gabung sekarang ini Bapak Ibu nanti cara lain cara lain untuk bergabung di Google Meet ya cara lain gabung di Google Meet itu kita bisa masuk di ini forum di forum ini kan ada link Meet ya kita klik buat link Meet ini salin kita bagikan ke siswa bisa ya salin kemudian 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 ini tadi kita berikan ke siswa kita akan bisa masuk ya nah ini Bapak Ibu sudah install Google Meet ada yang sudah install Google Meet sudah sudah oke kamu sudah coba ini kita klik gabung sudah Pak nah ini bentar bentar tumpukan Merak Tekno tumpuk-tumpuk oke saya coba yang ini dulu yang sudah ini yang yang mana ini yang aku Bapak Ibu yang sudah Sudah punya Silahkan Kodenya sudah ada Pak ya Kodenya sudah masuk Di classroomnya Di KKG Di KKG sudah silahkan klik Belum Belum Di KKG itu Ada apa namanya Bawai kode MIT itu Pak Bawai yang tadi kode kelas Silahkan klik Pak Silahkan klik Sudah Pak Nah ini sudah ada yang bisa bergabung Nah ini sudah ada yang bisa bergabung Ini Apa yang bisa bergabung Speakernya dimatikan bisa Ibu Agar enggak dengung Sudah bisa Menggunakan Google Meet Ini Google Meet saya kelihatan Bapak Ibu di layar Bumarita kelihatan Bumarita Ya Kehatan Kehatan Jadi enak ya Nanti kalau saya mahasiswanya Kita tinggal klik linknya Sudah bisa bergabung Nah untuk Fitur-fiturnya Ini ada presentasi sekarang Untuk mempresentasikan Ada ini menunya Klik titik tiga Ubah tata letak Kalau di Google Meet Itu bisa 49 orang Tampil Di layar Nah ini Jadi nanti 49 Bisa masuk Di layar Kelihatan semua Oke Kalau kita menggunakan Apa Akun jesuit ini Nah ini ada papan tulis Bapak Ibu ya Ada papan tulis Nah Ini Mulai papan tulis baru Silahkan Bapak Ibu Ketika akan menyampaikan Materi keseswanya Menggunakan papan tulis ini Jadi begini Bapak Ibu ya Jadi di Akun itu Ada Google Classroom Ada Google Meet Ini hanya dua yang kita Explore ini ya Belum yang lainnya Banyak itu ya Jadi yang Untuk Google Classroom Kita memberikan tugas Secara asinkronus Kalau yang tata putih ini Kan sinkronus Jadi ketika kita Mau memberikan materi Atau kita mau Apa Web meeting Kita bisa Google Meet Ada rekaman Atau silahkan Menggunakan Zoom Jadi akun Bapak Ibu ini Yang belajar .id ini Ketika Bapak Ibu Daftarkan Di Zoom Itu nanti Batas waktu 40 menitnya Akan hilang Jadi bisa Dipakai Berapa jam Silahkan Caranya bagaimana Ya masuk Saya Akun saya Sudah saya pakai Jadi masuk Di zoom.us Seperti biasa Dengan daftar itu Tapi nanti ada K12 Di situ Silahkan centang Semua Saya tidak bisa Maktikan akun saya Sudah saya pakai Nah ini sudah Paham Bapak Ibu Untuk Google Meet Ini saya tutup Dulu Bapak Ibu Gimana Bapak Ibu Sudah Ada Lebih paham Tentang akun ini Ada yang tanyakan Gimana Pak Ardi Ada rekamannya juga Tadi Pak ya Untuk yang Ke meeting tadi Ada Oh iya Kalau di akun Gmail biasa Ad Gmail Kalau ada di akun Ad Gmail itu Tidak ada rekamannya Tetapi kalau Di Google Meet Ada rekamannya Jadi misalkan Bapak Ibu Bapak Kalau misalkan Ada siswanya Yang tidak bisa Ikut daring Karena HP-nya Di bawah orang tua Nah itu kan Bisa direkam Nanti bisa Dikerikan ke Siswanya Mungkin mengaksesnya Waktu malam hari Atau apa Ketika kita Mengadakan pembelajaran Oke Bapak Ibu Tadi tentang Google Classroom Dan Google Meet Google Classroomnya Bagaimana cara Membuat Soal Memberikan tugas Bagaimana Cara Menilai Melakukan penilaian Terus Kemudian Bagaimana Cara Membuat Group Atau Membuat Group Kelas Kemudian Bagaimana Mengundang Wali murid Supaya Wali murid Juga tahu Perkembangan Anaknya Apakah Anaknya Aktif Mengikuti Pembelajaran Apakah Tidak Maka Akan Muncul Di email Orang tua Jadi Bapak Ibu Tidak Disalahkan Pokoknya Saya Tidak tahu Ini Atau Mungkin Jadi Enak Kalau ada Pembelajaran Wali murid Otomatis Yang Undang Wali Tidak Membutuhkan Akun Belajar .id Jadi Akunnya Biasa Boleh Kalau Undang Wali Terus Yang Terakhir Tadi Tentang Ada Ubah Tata Letak Kalau Kita Klik Titik 3 Di Pojok Kanan Ada Google Kita Misalkan Tampilkan Semua Yang Ada Di Layar Misalkan 31 Siswa Maka Tampak Semua 30 Misalkan 6 Yang Masuk Ini 30 Lebih Silahkan Bapak Ibu Atur Terus Ada Papan Tulis Ada Fitur Rekaman Nanti Silahkan Dicoba Bapak Ibu Ini Mumpung Liburan Akunnya Silahkan Nanti Kalau Ada Kendala Monggo Bapak Ibu Menghubungi Saya Tidak Bapak Jadi Mumpung Belum Mulai Pembelajaran Tanggal Tertata Rapi Ada Tanyakan Bapak Ibu Sudah Paham Ya Pak Saya Mau Tanya Ibu Rina Dari Karulus Mau Bertanya Pak Tadi tugas Yang diberikan Itu kan Lewat Google Apakah Bisa Kalau Kita Membuatnya Seperti Yang lalu Dengan Office 365 Itu Nilainya Coba Manual Nilainya Itu kan Linknya Yang disertakan Link yang Dimasukkan Jadi gini Apakah Nilainya Juga Bisa Terimpor Di Google Nilainya Ini Saya Share 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 Screen Misalkan Membuat Tugas Kelas Bapak Ibu Kan Sudah Punya Office 365 Office 365 Ya Nanti Bapak Ibu Kalau Di Office 365 Nanti Tambahkan Link Linknya Office 365 Tambahkan Disini Tetapi Ketika Anak Menyerahkan Itu nanti Screenshot Jadi nilainya Anak Misalkan Dapat 100 Di Screenshotkan Kemudian Dikirim ke Google Classroom Nah Itu cara Yang Pertama Misalkan Ibu Nanti Tidak Ini Tidak Apa Namanya Tidak Ingin Nilainya Diketahui Siswa Tidak Punya Di Office 36 Nilainya Ada Excel Ada Nilainya Nah Itu nanti Dibuka Nanti Ibu Memberikan Penilaian Manual Memberikan Nilai Nanti Memberikan Nilai Manual Disini Manual Memberikan Nilai Manual Disini Nanti Ketika Anak Sudah Langsung Diketik Ya Langsung Diketik Nah Ini Bapak Ibu Bagaimana Cara Kita Nanti Supaya Tahu Arsit Enak Nanti Lupa Saya Belum Jelaskan Sebentar Nah Ini kan Ada yang menyusul Ada yang menyusul 5 Guru Tadi Kita Sudah Menilai 16 Sudah Ada yang menyusul 5 Berhubung Akunnya Ini pakai Akun Jesuit Kita Tinggal Lanjutkan Aja Impor Nilai Lagi Ada Kita Nggak Apa-apa Menyimpor Bola Balik Anak Belum Menyerahkan Pagi Misalkan Cek lagi Nanti Kita Import Kita Kita klik Kita klik Serah Kembalikan Seperti Seperti ini Seperti ini Ini tadi Saya Cari Cari Yang Yang Sudah Yang Sudah Oke Bapak Ibu Kalau kita Mau Download Hasilnya Bapak Ibu Masuk Tadi Ini kan Sudah Dinilai Ini kan Sudah Dinilai Bapak Ibu Masuk Satu Satu Siswa Terus Kemudian Ada Ini Ada Roda Bergerigi Seperti ini Kemudian Download Semua Nilai Sebagai CSP Boleh Salin Semua Nilai Ke Google Seperti Boleh Ketika Kita Sudah Memberikan Nilai Kesiswa Katakanlah Seminggu Nanti Akan Tampil Disini Hasilnya Tadi kan Bapak Ibu Sudah Mengejakan Ini Sudah 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 Tampil Nilainya Dalam Excel Nah Ini Bapak Ibu Nanti Tinggal Mengkopi Di Daftar Nilai Untuk Disalin Ke Rapot Online Jadi Nanti Kalau Semakin Setiap Hari Kita Beri Tugas Nanti Nanti Banyak Disini Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Hasil Semua Kita Import Dalam Apa Namanya Excel Terus Kemudian Kita Kopi Kita Masukkan Di Daftar Nilai Enak Nantinya Ada Tanyakan Bapak Ibu Ada Tanyakan Bapak Ibu Atau Mungkin Ada Yang Belum Jelas Sama Sekali Tanyakan Tanyakan Japeri Jaluk Malu Untuk YouTube Pak Udi Bisa Dishat Kenapa Halo Yang Yang Apa Link YouTube Untuk Tutorial Tutorial Ini Loh Yang Ini Nanti Ini Nanti Saya 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 Rekam Nanti Saya